Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Mami Yes ini kebetulan saya berada di garasi mobil kebetulan saya mau pergi dan ketika saya starter ini mobil saya enggak mau ngangkat jadi baterainya ngedrop tapi disini saya akan kasih tip bagaimana untuk mengatasi baterai ngedrop ini hanya dengan menggunakan aki motor jadi kita bisa mengatasi apabila aki kita di mobil itu tidak kuat untuk nyetater maka kita bisa menggunakan aki sepeda motor karena kebetulan saya ngedrop tidak bisa untuk starter maka sekarang saya akan melepaskan aki motor yang mana nanti akan saya gunakan untuk membantu agar mobil saya ini bisa di starter kembali sampai mesinnya hidup dan bisa jalan oke mari kita lihat informasi seputar otomotif selamat menikmati ini aki motornya ini aki motornya jadi karena aki saya ini di mobil innova saya ini ngedrop maka saya akan gunakan aki motor ini kawatnya kabel ya nah ini aki 12 volt jadi aki ini 12 volt dan pastikan bahwa aki ini masih bisa berfungsi dengan baik kemudian ini kabel ini harus dipilih dengan bukan yang serabut jadi anda harus menyiapkan harus punya kawat atau kabel yang di dalamnya berisi kawat tembaga yang agak besar yang kuat jadi nanti ketika mengikat ke aki mobil ke aki motor itu bisa kuat mari sekarang kita buat rangkaian ikatan akinya sudah jadi ya sudah terikat di kutub negatif sudah terikat di bagian positif sekarang kita sambungkan ke aki mobil kita lihat kita lihat selamat menikmati kita lihat kita lihat kalian hai hai oke oke ini sudah terikat kuat antara negatif dengan negatif positif dengan positif sekarang kita coba untuk starter mobilnya sekarang kita coba untuk starter kuat atau tidak tetap di kalau sudah itu begini bisa kita lepas ini juga kita lepas ini juga kita lepas nah ini kita lepaskan ya nah nah hai 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 Oke, teratas ini, ya, ternyata kapinya bisa normal kembali, bisa kuat untuk filter, tutup, oke, Oke, jadi begitu, jadi apabila teman-teman ini mengalami, kita mau bepergian, mobilnya tidak bisa di staker, karena hatinya ngedrop atau kurang dalam menampung arus, maka kita bisa menggunakan aktif motor, yang kita jemperkan kepada aktif kita, sehingga mobil bisa di staker lagi. Kemudian, video kali ini, saya sekedar untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang membutuhkan, dan informasi atas hubungannya, supportnya, semoga bermanfaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!